Pendekar Aneh Naga Langit Jelit 40. Sementara itu, kesimpulan yang sama juga berkelebatan di benak Mahyong. Pangcu Tiangpek P itu beranggapan sama, bahwa Liancu yang mengagetkan itu ternyata masih mentah. Meski memang benar kesimpulannya tentang Liancu yang masih mentah, tetapi kesombongannya menutupi fakta bahwa dalam gebrakan awal, Liancu telah membobol barisan kebanggaan perguruannya. Aceh, mungkin amat kebetulan dia membuat anak buahku keteteran, dan mereka berlima jelas amat memandang enteng nona itu, simpul Mahyong. Kesimpulan yang wajar, siapa yang dapat dengan rela menerima kekalahan pihaknya ketika berhadapan dengan pihak yang jelas-jelas terlihat berada di bawah kemampuan mereka dan kesimpulan keliru. Namun wajari ini, juga diidap oleh Mahyong yang tak kerelah perguruannya kalah oleh gadis muda yang belum dikenal ini. Maju, serang dengan menggunakan ilmu kobok Tiang, pukulan kayu kering. Serang dia secara bergantian miscaya kemenangan di pihak kita. Tidak menunggu lama, kelima lawan Liancu kembali maju menyerang. Sekali ini lebih cepat dan lebih tertata karena maklum, lawan mereka bukanlah lawan yang dapat dengan mudah mereka tundukan. Sebaliknya, mereka sudah merasakan kopi pahit dari lawan yang masih muda itu. Dengan cepat dan beruntun mereka pun menyerang dengan jurus Hui Hang Soantah, angin puyuh mengitari pagoda, dan disusul dengan jurus Lem Heiliusui, air mengalir dari laut selatan. Jurus pertama sepertinya mengandung kekuatan mitis yang mempengaruhi gerak dan terutama pikiran orang, dan pada saat guncang mereka. Menyerang dengan kaya dan keruk yang cerdik. Membuka pintu utara dan menutup pintu selatan, menyerang satu arah namun dengan lima pukulan dari lima orang secara bergantian. Itulah makna dan maksud utama jurus Hui Hang Soantah. Yang berbahaya bukan hanya konsentrasi yang terpecah, tetapi juga hawa beracun yang dikombinasikan dengan iwa okang yang amat kuat yang mendorong pukulan itu mengarah ke sejumlah titik mematikan. Tetapi, untungnya Lian Chu sudah menguasai ilmu Tot Ing Sem Chi yang sejenis ilmu suara atau sejenis ilmu sihir melalui suara yang baginya saat itu berfungsi sebagai imu empuh pemunah ilmu sihir. Menyadari adanya getaran yang aneh dan istimewa, Tio Lian Chu yang sudah hamat waspada sejak awal segera berteriak sambil bergerak dengan jurus Tian Li Pian In, bidadari menari di dalam awan. Hai ii it. Sebanyak tiga kali dia mengelak dengan gerakan indah atas lima buah pukulan beracun lawan. Pukulan yang tidak membuatnya takut karena dia mengenakan pusaka pelindung yang dihadiahkan Bu In Sin Leong pada masa kanak-kanaknya. Pusaka pelindung yang juga dimiliki oleh Ko Aiji, bahkan bahannya sebenarnya berasal dari Ko Aiji yang bersahabat dengan para Monyet di hutan sekitar gua di mana Bu In Sin Leong bertapa. Setelah tiga kali mengelakkan serangan pukulan lawan yang mendatangkan hawa amis itu, Lian Chu menjadi jemudan dengan cepat dia kemudian bergerak ringan dengan langkah kaki meliuk dan secepatnya bergerak dalam jurus yang Leong Cho antah, dua naga menembus menara, dan ketika bebas, dia balik menyerang lawan dengan mengarah ke bagian-bagian yang rada berbahaya. Yang repot adalah dua penyerang terakhir, karena mereka bukannya pada membuat Lian Chu repot, justru mereka yang kewalahan dan harus dilindungi ketiga kawan mereka dan membuyarkan kepungan dengan jurus angin mengitari pagoda tadi. Kini, kepungan mereka justru berusaha melindungi kawan-kawan mereka yang diserang, tetapi Lian Chu tidaklah bodoh. Menghadapi lawan yang saling memelap, Lian Chu kembali menyerang dengan tipu siya oksau tekel, anak monyet petik buah, dan bahkan disusul dengan jurus Lian Ho Antu Wikong, tendangan berantai di angkasa. Gerakan yang amat indah ketika dia mengejar lawan dengan jurus dan gerakan monyet, dia pun memiliki ilmu dan gaya ini, sama dengan Ko Aiji yang mempelajari dari suhunya. Tetapi gaya lucu itu menjadi berbahaya ketika susulannya berupa tendangan berantai dengan segera mencecar mereka berlima. Untungnya, kerjasama mereka memang sangat efektif dan membuat mereka mampu membela diri. Meski tidak terdesak, tetapi jelas bahwa mereka akan kesulitan untuk mengalahkan Lian Chu. Bukan hanya mereka berlima, tetapi bahkan Mahiong juga semakin jelas melihat bahwa anak buahnya masih tidak akan mampu mengalahkan gadis itu. Kekuatan iwakangnya hebat, gaya dan jurus serangannya bervariasi dan membawa tipu yang luar biasa. Serta sekaligus pandai menggunakan jurus sederhana yang tepat waktu dan momentum dalam menggunakannya, sehingga mendatangkan hasil yang hebat. Dengan cermat Mahiong meneliti dan mendapatkan kesimpulan, bahwa meski tidak akan kalah dalam waktu dekat, tetapi lama-kelamaan anak buahnya akan kerepotan. Hal yang makin lama makin jelas terlihat. Selesainya Mahiong menilai, anak buahnya kembali bergerak dan kini dengan jurus berbeda, menggunakan jurus liuswi pian lu, air mengalir berubah arah. Dan memang kehebatan mereka adalah bisa menyesuaikan dengan cepat dan berganti arah dengan sama cepatnya baik ketika sedang menyerang maupun sedang dalam posisi bertahan. Menghadapi serangan-serangan Tio Lian Chu yang mulai mencecar mereka, dengan cepat mereka berubah arah serangan dan arah gerakan bersama. Dan jurus tersebut segera memberi mereka peluang untuk bertahan dan bahkan sesaat punya peluang untuk menyerang. Dan ketika itu pun mereka manfaatkan dengan menyerang melalui jurus Hei Hei E. Tan Chu, mencari mutiara di bawah laut, disusul dengan jurus Hui Hang Lem Hei, angin puyuh yang datang dari selatan. Seperti sebelumnya, pukulan kayu kering yang mereka lontarkan selalu disertai atau membawa hawa beracun yang amat berbahaya. Berbahaya sekaligus mematikan lawan yang tak paham beracun. Tetapi atas kerubutan mereka yang mencecar banyak tempat mematikan itu tidaklah membuat Tio Lian Chu panik. Karena secara tiba-tiba tubuhnya meletik ke udara dan bergeraklah kedua lengannya dalam jurus Tian Li Teh Hoa, bidadari memetik kembang, sembari membagi-bagi serangan sambil juga mengelakkan serangan-serangan lawan-lawannya. Dan ketika dia kembali menjejak tanah, dia bererak cepat dengan jurus Kim So Heng Kong, rantai emas melintangi sungai. Gerakan-gerakannya ini membuat serangan yang dirancang lawan terhenti dan membuat mereka mau tidak mau kembali dalam barisan untuk saling menolong menghadapi serangan beruntun Tio Lian Chu. Tetapi pada saat itu, tiba-tiba terlintas keinginan liar dalam diri Tio Lian Chu untuk mencoba dirinya sampai di mana batasnya. HMMM, saat yang tepat melatih ilmu mujijat Tiang Kun Sip Tok An Kim. Kapan lagi? Mereka berlima adalah ujian yang tepat dan lebih dari hebat untuk saat ini, pikirnya. Dan seusai berpikir demikian, Lian Chu kemudian memilih ilmu tersebut, ingin mengujinya bagaimana bergerak sesuai dengan bagaimana kera lawan bergerak. Prinsip ilmu mujijatnya memang sederhana tapi cukup beresiko, tergantung kematangan dan kesempurnaan serta juga ketabahan. Semakin lawan cepat bergerak, Semakin engkau gesit, semakin lawan kuat, semakin engkau licin dan lemas, semua tanpa batas, melawan dengan care yang tepat, dengan gaya yang sesuai. Pertarungan selanjutnya menjadi seperti sebuah ujian bagi Lian Chu, tetapi semakin lama bertarung, semakin dia merasa sangat senang. Dia bergerak lincah, gesit, dan terkadang bagai sedang menari di tengah kerubutan lima lelaki yang dengan galak dan menyeramkan mengejarnya. Tetapi, sampai 25 jurus berlalu, saat di mana Mahyong menikmatinya dengan senyum kemenangan, tetap saja dia tidak tersentuh. Kadang cepat dan amat cepat, kadang gesit dan lincah meski tidak terlalu cepat, kadang gemulai dan terlihat sedikit lamban tetapi tetap tak tersentuh oleh serangan Dan kelima lawannya itu. Setelah 25 jurus berlalu, Mahyong mulai menghernyitkan kening dan berpikir dengan kaget. Jika dia tidak terdesak, ilmu mujijat apa gerangan yang sedang dimainkannya dan sukses menghadapi kami? Pertanyaan yang tepat. Pertanyaan itu pula yang mulai mendatangkan keraguan bagi kelima rajati yang pek itu. Ketua mereka pun akan keteteran menghadapi jika mereka maju berlima dalam barisan rajati yang pek. Tetapi, gadis muda ini, terlihat tenang, menikmati saat dengan garang mereka menghujaninya dengan sejumlah pukulan berat dan mematikan. Berulang kali mereka merubah jurus, merubah jurus cepat dan mematikan dengan jurus lambat berkekuatan gajah, tetapi tetap saja gadis muda itu berhasil menghadapi mereka. Tidak nampak rasa jerihnya, tidak juga terlihat rasa takutnya, justru semakin lama dia semakin tenang dan terlihat percaya diri. Sesekali saja dia menangkis ataupun mendorong pukulan, selebihnya dia balas menyerang untuk memunahkan serangan, bergerak di antara selap pukulan lawan dan kemudian kadang seperti gemulai menari-nari. Dengan cepat lebih 50 jurus berlalu dengan Lian Chu belum pernah sedikitpun oleh lawan dapat didesak. Sebaliknya, ada beberapa kali dia membuat lawan-lawannya keteteran dan harus saling bantu dalam barisan untuk bertahan. Selewatnya 25 jurus lagi, Mahyong, kelima rajati yang pek, akhirnya sadar, mereka tidak bakalan. Mampu menerobos dan menjatuhkan Lian Chu. Mungkin bisa jika dilakukan dalam waktu yang amat panjang dan lama. Tetapi untuk saat itu, mereka tidak mampu mendesak dan mengalahkan Lian Chu. Mereka tidak tahu jika Lian Chu juga berpikir demikian. HMMM, meski bisa mendesak mereka, tetapi butuh waktu panjang guna mengalahkan mereka berlima, tapi, biar ku tunggu Hong Su Heng sebelum menerjang mereka, biar mereka mengejar-ngejarku dulu. Tetapi, baru saja kelima rajati yang pek itu bergerak memukul, tiba-tiba terdengar suara yang lantang dan menggedor dada banyak orang. Tahan. Seiring dengan itu, tiba-tiba di depan Tio Lian Chu sudah berdiri seorang pemuda. Dan ternyata adalah Kong Yan yang sudah menyambut gebrakan kelima orang penyerang dengan mendorong kedua lengannya sekaligus ke depan dan kemudian menggerak-gerakannya. Kelihatannya dia sepertinya mengatur sesuatu dengan gerakan kedua lengannya itu. Dan akibatnya, berbeda dengan Tio Lian Chu yang hanya mampu mendorong mereka hingga beberapa langkah ke belakang, sekali ini, mereka sampai terhuyung-huyung ke belakang. Bukan karena Hong Yan jauh lebih hebat dan kuat sebenarnya, tetapi karena mereka berlima belum mengerahkan kekuatan sepenuhnya untuk menyerang lawan yang baru datang. Sementara Hong Yan, sebetulnya dalam hal Iwo Okang, justru masih sedikit melebih kekuatan Tio Lian Chu. Karena itu, sangat wajar jika kemudian kelima Raja Tiang Pek itu terhuyung-huyung ke belakang setekah benturan hebat itu. Setelah mendorong kelima orang itu mundur, Hong Yan kemudian berbalik untuk menghadapi Lian Chu sambil menegur. Sumui, sudah kubilang jangan sampai terlibat pertempuran. Terdengar suara Hong Yan seperti menyesalkan Lian Chu. Hihihi, Su Heng, tanganku gatal-gatal untuk mencoba apa yang ku pelajari selama sebulan terakhir. Ternyata hasilnya amat memuaskan, aku barusan melatih ilmu khususku dan ternyata mereka tak mampu menyentuhku, tidak mampu memukul dan juga tak mampu mengejarku girang terdengar. Suara Tio Lian Chu manakala menjelaskan kepada Hong Yan yang baru datang. Tetapi, belum lagi Hong Yan berkesempatan untuk menjawab atau merespons perkataan Tio Lian Chu, tiba-tiba terdengar. Bentakan dari dalam rumah yang tadinya sedang dituju oleh Lian Chu. Kurang ajar, itu mereka para pengganggu yang usilan itu. Mana Sam Kun si manusia mau mati dan kedua bocah cilik itu? Teriak orang yang menjadi pemimpin para pendatang itu, dan sekali lihat Tio Lian Chu dan Hong Yan sudah tahu jika yang datang adalah si penyaru Sam Kun. Tapi, dandanannya sudah berantakan dan tidak begitu mirip Sam Kun lagi seperti ketika Hong Yan dan Lian Chu bertemu dengannya sebelumnya. Sam Kun palsu segera melompat mendekati Arna sambil menuding Hong Yan dan Tio Lian Chu yang hanya sekedar menoleh tetapi kemudian lanjut bercakap antara keduanya. Su Heng, bagaimana dengan Sam Kun Lo Chiampo'e dan kedua ponakan muridmu? Apa mereka selamat? Tanya Lian Chu. Penang Sumui, Sam Kun Lo Chiampo'e sudah membawa mereka pergi. Kelak pada saatnya, biar kita bersama Hau Su Heng pergi mencari mereka. Lo Chiampo'e itu pun sudah menjelaskan alamatnya. A-ch-ch, syukurlah. Sudah saatnya kita pergi dari sini bisik Hong Yan. H-M-M-M, tapi aku ingin memberi mereka sedikit pelajaran Su Heng. Belum lagi mereka mengambil keputusan, tokoh yang tadinya menyaru sebagai Sam Kun terlihat sudah saling angguk dengan Mah Yong. Dan tak lama terdengar dia pun memberi komando sambil memandang tiga orang yang sejak tadi terlihat seperti robot, amat kaku gerakannya seperti robot tapi cepat dalam bergerak. Serang mereka, sambil menunjuk ke arah Hong Yan dan Lian Chu. Tetapi karena Hong Yan membelakangi mereka, adalah Tio Lian Chu yang kemudian memapak mereka dan pecah pertempuran baru. Sementara itu, kelima Raja Tiang Pek, yang didorong mundur oleh Hong Yan, segera menyerang kembali dan sekali ini dengan penuh perhitungan dan kekuatan. Dalam waktu singkat, pertarungan kini berubah menjadi dua arna, dan segera Lian Chu dan Hong Yan maklum mengapa sampai Sam Kun terpukul kalah dan Ho Po Chu sampai terbunuh. Pertarungan antara Hong Yan melawan kelima Raja Tiang Pek berlangsung seru, tetapi berbeda dengan Lian Chu, Hong Yan memiliki keampuhan terutama dalam hal iweokang. Selain itu, jika ingin mengelak dan menghindar, dia mampu melakukan secara lebih menakjubkan berbeda dengan Lian Chu yang kalah seperti kalan, tetapi tidak dapat mereka sentuh sama sekali. Tetapi, Hong Yan yang lebih serius jikalau dibanding dengan Lian Chu, langsung menghadapi kelima Raja Tiang Pek itu dengan serius, keras dan tidak mengalah. Oleh karena itu, kelima Raja Tiang Pek merasa melawan seorang yang lebih kuat, lebih berbahaya ketimbang Tio Lian Chu. Di arna sebelah, Tio Lian Chu memperoleh kenyataan yang amat mengagetkan. Dia menghadapi gerakan-gerakan kaku namun cepat dari lawan-lawannya. Tetapi, hal itu belum seberapa. Dia beberapa kali berhasil memukul lawan-lawannya berjumlah tiga orang itu, tetapi dia seperti memukul besi atau baja. Dia melihat sehebat apapun pukulannya, tetap tidak mampu melukai ketiga lawannya itu, untungnya dia pun juga memiliki kekebalan serupa. Keuntungan lainnya, ketiga lawannya kali ini bergerak tidaklah secepat dan serapih kelima lawan sebelumnya. Tetapi, karena dipukul tapi tidak mendatangkan efek apapun, membuat Lian Chu menjadi kaget dan terhenyek kaget. Siapa manusia-manusia ini gerangan pikirnya tak habis mengerti. Kembali ke Hong, yang sejak awal dia sudah tahu jika kelima lawannya bukan orang-orang lemah. Karena pengetahuan itu, maka dia sudah memainkan ilmu Iwakang andalan suhunya. Pou Te Pwe Yapsin Kang yang memiliki keampuhan yang bahkan sudah menyamai suhunya sendiri. Kemampuannya dalam menyedot dan mengurangi kekuatan Iwakang lawan serta menggiring Iwakang lawan hingga juga membenturkannya dengan kawan dari lawannya membuat kelima lawannya benar-benar keteteran. Dalam sepuluh jurus pertama saja Mahiong sudah langsung sadar bahwa kerjasama kelima murid atau anak buahnya tidak akan mempan melawan Hong Yan. Berbeda dengan Tio Lian Chu yang banyak memberi mereka angin guna berlatih, maka Hong Yan tidaklah demikian. Hong Yan jauh lebih serius dan paham bahwa dia harus menggertak lawan agar dapat meninggalkan tempat itu tanpa harus mengalami kerugian. Apalagi begitu dia melihat posisi Lian Chu yang meski tidak terdesak tapi sering nampak keheranan dengan lawan yang susah untuk dilukai dengan pukulan apapun. Keseriusan Hong Yan terutama karena dia sendiri pun sama dengan Tio Lian Chu sangat ingin menguji kemampuannya. Sampai di mana gerangan kemampuannya jika menggunakan Iwakang poh tepwe absian sin kang, dan begitu saatnya dah melakukannya, dia sendiri pun girang. Meski tidak mengetahui siapa lawannya, tapi dia sangatlah paham bahwa sebulan sebelumnya, dia pasti akan kesulitan jika harus melawan kelima orang ini. Tetapi fakta bahwa dia mampu merepotkan bahkan. Membuat kelimanya terdesak membuatnya gembira dan senang, tanda bahwa dia sudah mengalami kemajuan yang tidak sendikit. Apalagi ketika dia mencoba pukulan andalan suhunya ilmu Hut Keng Chiang, ilmu pukulan tenaga Buddha, dan juga sesekali memainkan ilmu hadiah suhengnya, ilmu langkah Tian Liong Pet Pian, naga langit berubah delapan kali. Semuanya sangat memuaskan hatinya, dan tumbuhlah rasa percaya dirinya yang semakin tebal dan semakin membuatnya punya sandaran dan andalan untuk bertindak. Diawali dengan jurus sederhana jurus Yap Tete Oko, dibalik daun mencuri buah, disusul kemudian dengan jurus Ye Uliong Tem Chio, naga memain ulur kukunya, Hong Yan mencecar kelima lawannya. Dengan dorongan Iwakang Buddha miliknya yang sudah maju sangat jauh itu, dengan cepat dia membagi-bagi pukulannya kepada kelima lawannya itu. Dan ketika mereka dalam posisi yang amat runyam, Hong Yan melepas jurus berbahaya untuk menyelesaikan pertarungan yang memang hebat itu dengan jurus Lian Tai Pei Hood, di atas panggung teratai menyembah Buddha. Apa boleh buat, kelima lawannya terpaksa haruslah saling bantu dan bahkan memusatkan kekuatan Iwakang mereka untuk tidak nanti terpukul roboh lawan. Keadaan mereka agak berat, dan jika terpukul meski belum terluka tetapi pasti akan amat memerosotkan daya juang mereka. Dan dalam posisi berbahaya itu ah terdengar suara, awas, tanda petik, terdengar suara bentakan dari samping kirinya, dan Hong Yan agak raget, karena kekuatan pukulan lawan yang datang justru jauh melampaui kekuatan salah satu dari kelima lawannya. Dalam terkejutnya, Hong Yan akhirnya bergerak cepat dalam sebuah ilmu andalannya, yakni ilmu langkah Tian Leong Pet Pian, naga langit berubah delapan kali. Tentu saja Hong Yan tidak mau keberhasilan pukulannya terhadap kelima lawan Tian Pei Hood harus diabayar dengan luka akibat menerima pukulan lawan. Karena itu, dengan cepat dia bergerak, angin pukulannya memang tetap menerjang lawan tapi kekuatan pukulan sudah jauh berkurang. Karena itu, nyaris tidak ada efek merugikan yang dirasakan kelima lawannya, dan hal ini tentu membuat mereka senang. Tadinya mereka sudah paham bahwa mereka kalah tenaga dan bisa terpukul luka meski luka ringan. Tetapi merasa mereka justru tidak terluka dan mendapati Pang Cu mereka turun tangan dan tidak meminta mereka untuk berhenti, membuat mereka sadar bahwa lawan memang hebat. Dengan cepat mereka bersiap dan melihat Hong Yan kini bertarung seru melawan Mah Yong, Pang Cu mereka dari tiang peksan mereka sadar, Pang Cu mereka pun masih belum melawan sepadan, masih kalah seurat. Karena itu, bukannya mundur, kelima orang itu justru bersiap untuk kembali mengeroyok Hong Yan. Apalagi, dalam beberapa saat, mereka pun melihat Mah Yong sendiri pun tidaklah ungkulan melawan Hong Yan dan selalu terdesak. Dalam sebuah kesempatan, terlihat jelas bagaimana pukulan Mah Yong meleset ke samping dan dengan segera dia terancam pukulan Hong Yan. Posisi yang amat kritis, tetapi dengan manisnya Mah Yong menghindar dan mundur ke dekat kelima anak buahnya. Bahkan dia pun segera berkata dengan suara serak. Bentuk liok sing peyoutin, barisan langkah enam bintang. Tidak menunggu lama, terbentuklah sebuah barisan dengan Mah Yong di depan dan kelima anak buahnya membentuk segi lima. Kini bersama mereka menghadapi dan menunggu serangan Hong Yan. Tetapi setelah melihat lawan dalam satu barisan, Hong Yan cukup sadar jika perlawanan mereka mestinya bakalan jauh lebih halut dan lebih berbahaya. Tetapi tentu saja dia tidak menjadi takut dan tidak menjadi gentar meski tidak langsung memutuskan menyerang lawan. Semakin hebat lawan, justru. Semakin baik baginya untuk mengukur sampai di mana tingkat kemajuannya setelah dikeram atau mengeram diri selama sebulan. Sejauh ini dia sudah gembira dengan kemajuan yang dicapainya, dan sekarang adalah kesempatan mengetahui sampai di mana batas kemampuannya. Serang Menunggu serangan Hong Yan tidak datang-datang juga, Mah Yong akhirnya membuka kebekuan dengan mengeluarkan perintah menyerang. Dan Hong Yan yang ingin tahu batasnya dengan cepat memapak mereka dengan ilmu langkah yang sangat dipercayainya sejak dahulu, langkah pertahanan dari ilmu langkah Tian Leong Pet Pian, Naga Langit berubah delapan kali. Dan akibatnya amat hebat, karena kini Hong Yan dicecar dari seluruh penjuru dan seakan-akan tidak ada lagi jalan keluar baginya dari kepungan itu. Pukulan demi pukulan berseliwaran namun dengan cerdik dan dengan kera yang sulit dipercaya lawan, Hong Yan dapat menghindar, bergerak licin dan tidak dapat dijangkau ke enam lawannya. Tapi setelah sepuluh jurus meliuk-liuk, berkelabat maju, mundur, ke kiri ataupun ke kanan, malah juga melompat tinggi dan melenting di udara, tiba-tiba Hong Yan bergerak menguji daya serang dari ilmu langkahnya. Dengan dua langkah mengagetkan, yakni dalam gerak Hian Yau Kuat Se, burung elang menyapu pasir, disusul gerak Tok Bung Kat Siat, ular berbisa keluar dari lubang, Hong Yan tiba-tiba merubah dirinya dari terserang dan kini pada posisi dapat menyerang. Dengan cepat dia menggerakkan kaki kanan sejauh setengah langkah dan membuka jurus logik Chaisya, matahari termenam memancarkan sinar, dan jurus tuta Kim Chung, palu memukul genta, dari ilmu pukulan hut Mah Chiang, pukulan menyambar nadi. Kedua jurus gerakan awal tadi bukan hanya menghindar dari seragapan berantai tetapi sekaligus membuka posisi lawan untuk dapat diserang. Belum lagi Mah Yong dan anak buahnya sadar, tiga dari mereka sudah dalam posisi terserang. Memang mereka masih dapat dalam sistem saling membantu dan saling melindungi terhindar dari seragapan Hong Yan, tetapi tidak berapa lama Hong Yan melontarkan enam totokan sekaligus dengan ilmu mujijatan Chi Sintong, lentikan jari sakti. Tetapi, keenam lawannya memang bukan lawan mudah, secara serentak mereka bertahan dan saling melindungi dengan jurus Lyong Cho Ahwe Bu, naga dan ular terbang sambil menari, dan lekpek kawasan, tenaga dasyat membelah gunung. Harus dikatakan memang, meski menyerang setelah beberapa lama dalam kurungan lawan, ternyata Hong Yan mampu menggetarkannya alih ke enam lawannya. Dan memang mereka beruntung, Hong Yan masih belum cukup mampu mengantisipasi peluang bagus dalam menyerang yang diciptakan oleh ilmu langkah mujijatnya. Berbeda jika misalnya Kuai Ji yang memainkannya. Tetapi, Hong Yan saat itu sudah mulai dapat memahami dan menyelami bagian penyerangan yang memang belum sempat didalami dan dipraktekannya dalam pertempuran. Hari ini, dia berkesempatan guna memakai dan menilai jurus-jurus tersebut dan mendapati betapa mujijatnya bagian penyerangan itu. Boleh dikata, bertahan hebat, menyerang juga amat tajam serta juga membahayakan lawan yang kurang siap. Setelah Hong Yan melakukan serangan balik yang membuat kocar kacir barisan lawan, dia pun mengendorkan lagi serangannya dan masih ada tiga kali kejadian serupa yang pada gilirannya membuat ke enam lawannya menjadi lebih berhati-hati. Meskipun memang harus diakui oleh Hong Yan jika lawannya sekali ini memang benar-benar amat hebat dan sangat bermampuan menguras kemampuannya. Hanya untungnya, dia juga sudah mengalami kemajuan amat hebat dan semakin lama bertarung, semakin dia sadar dengan batas kemampuan serta kehebatannya. Bahkan juga sadar bahwa pada sebulan sebelumnya, dia bakal tidak akan mampu melawan kombinasi. Keenam orang ini Menghadapi kelima orang saja ataupun mahiong seorang, dia mungkin masih berkemampuan bertahan ataupun menang tipis. Tapi jika menghadapi barisan mereka bernam, Hong Yan merasa tak berakal ungkulan, sulit untuk menandingi apalagi menang. Karena memang kombinasi kekuatan mereka bernam sangatlah besar, selain kerjasama yang memang saling mengisi. Dan untuk menghadapi mereka saat ini, Hong Yan membutuhkan ilmu mujijat ajaran koai ji yang dititipkan melalui tokoh anehtian liong koai hiap dan kekuatan iwekang pou te e pwe yapsian sin kang yang sempurna baru dapat mengatasi kombinasi mereka bernam. Setelah paham bahkan semakin paham dengan ilmu langkah mujijat pada bagian penyerangannya dan mengetahui sampai di mana kemampuan iwekangnya, Hong Yan merasa cukup puas dengan kemajuannya saat itu. Bahkan dia pun akhirnya menggunakan saat pertarungan itu untuk dapat menyempurnakan pemahamannya atas ilmu tersebut, serta mengasah diri dalam penggunaan aspek-aspek mendalam dari iwekangnya. Karenanya dia mampu menemukan hal yang benar-benar amat menyenangkan hatinya karena kemampuan menyerap, mendorong serta menggiring serangan tenaga lawan juga semakin dapat dia sempurnakan. Kelima lawannya tidak menyadari jika Hong Yan sedang menempa diri dan terus saja menyerang setelah Hong Yan mengendor. Dan itulah sebabnya Hong Yan merasa yakin dan melatih diri terus-menerus dalam arna yang pada akhirnya dia merasa dan juga menyadari bahwa memang sudah dikuasainya ilmu tersebut. Sementara itu Tio Lian Chu sedikit merasa kerepotan dengan ketiga lawan robotnya tanpa dia tahu, mereka bertiga memang termasuk dalam pasukan robot Butek Sengpei. Pasukan robot adalah pengawal khusus Butek Sengong yang juga dikepalai oleh Jamuha, murid tunggal dari Butek Sengong yang adalah orang Mongol. Pasukan robot Butek Sengpei terdiri dari 25 orang dengan pakaian dan tutup kepala yang terbuat dari baja ringan yang diolah dan dimasak khusus dengan sejenis getah pohon dari daerah Persia. Dengan olahan tersebut, besi atau baja bisa ditempa menjadi lebih tipis dan ringan tetapi memiliki kemampuan menangkal serta menepis kekuatan iwakang. Bahan itu menjadi sangat istimewa karena memang memiliki keistimewaan lainnya dalam hal tahan tusukan maupun tebasan senjata tajam seperti golok maupun pedang. Tio Lian Chu sudah puluhan kali memukul ketiga orang anggota pasukan robot itu. Baik dengan pukulan perguruannya hingga Semim Chiang yang ampuh, tetapi tetap saja tidak meman untuk menembus dan melukai manusia robot. Setelah bertarung hingga 50 jurus, dia pun paham bahwa kelemahan pasukan atau manusia robot itu hanyalah pada setiap sambungan di lengan, kaki ataupun di sekitar mata. Selain titik-titik itu, tidaklah mempan terhadap terjangan pukulan lawan. Karena menemukan ide seperti itu, maka Tio Lian Chu kemudian merubah Kero bertempurnya dengan lebih banyak mengutamakan ilmu totoknya. Ilmu Pahyat Sinkong, ilmu sakti menotok jalan darah, adalah salah satu ilmu totokan yang ampuh dan terkenal di Tionggoan dan merupakan kebanggaan Tianhoa Tosu. Dengan ilmu tersebut dan senantiasa ditujukan ke tempat-tempat berbahaya, maka hanya dalam waktu beberapa menit kemudian lengan salah seorang pasukan robot itu sudah terkulai tak berdaya. Tapi yang mengagetkan adalah, dengan lengan kanan terkulai ke smapping, manusia robot itu masih tetap bertarung seakan sama sekali tidak merasakan adanya rasa sakit di sekujur tubuhnya. Lengan kanan masih tetap berbahaya. Tetapi, Tio Lian Chu sudah merasa senang karena berhasil menemukan titik lemah keampuhan pasukan robot dan bahkan pada menit ke-10, kedua lengan manusia robot yang satu sudah terkulai lemas. Anehnya, meski hanya dengan kedua kaki pun, manusia robot itu masih tetap maju mengeroyok Lian Chu dan mengandalkan tendangan untuk dapat terus menyerang. Sungguh mengherankan dan sampai membuat Lian Chu mengernyitkan kening dengan hebat dan dekatnya manusia robot milik Butek Senpei yang luar biasa itu. Pertarungan selanjutnya baik Tio Lian Chu maupun Hong Yan yakin bahwa mereka sudah menguasa Yarna, tetapi musuh masih amat membahayakan dengan adanya Jamuha dan pasukan yang sudah mereka kenal. Yaitu utusan pencabut nyawa. Jamuha meski sehebat mahyong, tetapi belum sembuh benar, sementara ada 10 orang lain yang dapat maju membantu kawan-kawan mereka. Artinya, keadaan mereka berdua sebetulnya tidak terlalu untung karena musuh masih dapat melawan dengan kekuatan yang masih tersedia dengan jalan menambah kawan mengeroyok kedua anak muda itu. Apalagi Jamuha jelas melihat bahwa keadaan mereka lebih lemah, dan dia sudah bersiap untuk menurunkan pasukan terakhir guna membantu pihaknya yang sedang sedikit terdesak di dua arna berbeda itu. Dan memang benar, komando untuk memperkuat kawan dengan mengerahkan sisa kekuatan kelihatannya akan segera turun. Maju, bunuh atau tahan mereka sebisanya sampai kawan-kawan kita yang lain tiba kemari, demikian akhirnya Jamuha mengeluarkan perintah. Meski sedang sibuk dalam menghadapi lawan-lawan yang cukup berat, tetapi Hong Yan dengan kemampuan Iwakang Pou Tei Epewe Apsian Sinkang dan Tio Lian Chu dengan ilmu muji Jatlo Asan Pei masih cukup leluasa mengendalikan lawan-lawannya masing-masing. Tetapi begitu pun, meski berdua, Hong Yan dan Lian Chu memiliki rasa marah dan murka terhadap para pembunuh keluarga Ho Po Chu, I masih dapat cukup waras menilai situasi pada saat itu. Apalagi mendengar bahwa pihak lawan masih akan ada bantuan yang akan menjelang datang. Dan jika memang benar, mereka juga meyakininya, mereka tidak dapat menebak dan tidak tahu siapa-siapa gerangan yang akan datang. Tetapi, mereka sadar, pihak lawan memiliki jago-jago yang bahkan beberapa menyamai atau bahkan melebihi lawan mereka saat itu. Karena itu, mereka berdua merasa sudah cukup untuk saat itu. Lagi pula, mereka sudah mengetahui siapa musuh dan lawan serta kemana mereka dapat menagih atas perbuatan licik lawan. Karena itu, Hong Yan melalui ilmu suara yang khusus menyampaikan kepada Lian Chu. Sumui, kita tinggalkan urusan pembalasan kepada yang berhak, sudah saatnya kita pergi dari tempat ini. Kedua sutit sudah berada di tempat aman dan terlindungi secara baik oleh Sam Kun Lo Chiam Pue, mari. Baik Su Heng, tetapi aku ingin memberi mereka peringatan dan hukuman, bersiaplah kita segera pergi, jawab Lian Chu yang hanya mereka berdua yang tahu karena dalam percakapan khusus. Begitu selesai perkataan Tio Lian Chu, tiba-tiba dia bergerak dengan jauh lebih pesat dan cepat dalam ginkang liapingsut yang kini menjadi salah satu kebanggaannya. Dan menyusul kemudian dalam waktu yang amat singkat terdengar benturan serta suara berderak patah beberapa kali. Dan bersamaan dengan itu, ketiga tubuh lawannya yang tadinya teramat sulit untuk dia pukul roboh dengan ilmu pukulan jenis apapun, kini mereka semua terdorong ke belakang. Bukan hanya sekedar terdorong ke belakang, karena sebenarnya, setelah mengetahui kelemahan ketiga lawannya itu, Tio Lian Chu mengerahkan kekuatannya melalui totokan-totokan tangannya. Dan menyerang sambungan tulang tangan serta kaki lawan. Akibatnya, terengar suara-suara tulang berderak, tanda terlepas dan malah hancurnya tulang-tulang di sambungan lengan dan kaki lawan. Dan pada saat itulah kemudian Tio Lian Chu berkata kepada Hong Yan. Nah, sekarang, mari kita pergi Su Heng. Tanpa perlu diminta sekali lagi, Hong Yan menyusul sambil menggeleng-geleng kepalanya. Dia sadar apa yang baru saja dilakukan Tio Lian Chu itu, tetapi dia tidak protes karena sesungguhnya dia pun setuju dengan apa yang baru saja dilakukan adik seperguruannya itu. Karena kebetulan pada saat bersamaan dia membenturkan tenaganya dengan pukulan lawan-lawannya hingga mereka kehilangan waktu sekian detik untuk menemukan keseimbangan lagi. Tetapi pada saat bersamaan, manakala mereka siap untuk menerjang pergi, sejumlah utusan pencabut nyawa mencoba untuk merintangi jalan lari mereka berdua. Tetapi Tio Lian Chu dan juga Hong Yan yang masih murka, segera mengibaskan kedua lengan mereka masing-masing yang justru masih sedang penuh dengan kekuatan iwakang sambil dalam nada murka dan sebal mereka membentak. Pergi kalian manusia-manusia busuk. Akibatnya tujuh orang dari utusan pencabut nyawa baget tersambar petir dan terlontar ke belakang meregang nyawa. Sementara tiga sisanya yang lain merasa beruntung karena hanya sempat terserempet saja kekuatan pukulan Hong Yan dan Tio Lian Chu yang sedang murka. Hong Yan masih sempat memperhatikan mereka yang terluka dan mencoba bangkit, tetapi kemudian segera menyusul Lian Chu yang sudah loncat berlalu dengan kecepatan tinggi. Dengan segera Hong Yan mengerahkan ginkangnya dan menyusul Lian Chu dengan kecepatan yang tidak kurang. Ada sekitar setengah jam mereka seakan berlomba berlari dengan kecepatan yang amat tinggi, karena Lian Chu sebetulnya sedang berlari dalam kecepatan yang amat luar biasa. Dia sengaja sedang menguji kemampuan Hong Yan dalam ilmu berlari cepat. Tetapi, secepat apapun dia berlari, tetap saja Hong Yan terlihat dalam jarak yang sama dengannya sejak awal, dan keadaan ini mengirim sinyal kepadanya bahwa kemampuan mereka standing dalam ginkang. Menemukan kenyataan itu, antara kesal dan tidak kesal, senang dan tidak senang, Tio Lian Chu yang dalam usia mudanya memang masih berdarah panas dan lebih suka menang dan dipuji, tiba-tiba menghentikan langkahnya. Saat itu mereka sudah berada jauh. Terpisah dari lawan-lawan mereka tadi, dan Lian Chu sengaja mengambil jalan ataupun arah yang berseberangan atau berlawanan dengan tempat di mana mereka menemukan mayat Husin Kok beberapa jam lalu. Tentu saja, karena mereka amat mungkin bertemu lawan yang lain. Dan ketika mereka akhirnya tiba di tempat yang sudah agak lega itu, tiba-tiba Tio Lian Chu berbalik serta langsung dengan senyum di kulum berkata kepada Hong Yan yang masih cukup kaget dengan perkembangan terkini. Ji Su Heng, aku masih ingin berlatih lebih jauh. Berlatih denganmu akan membuatku lebih mengerti dan memahami tingkat kemajuan yang telah kita capai terakhir ini, terutama setelah kita berdua selama sebulan terakhir ini berlatih dengan amat tekun di gua rahasia mendiang Ho Po Chu, mari. Hong Yan kontan menjadi kaget setengah mati, tapi untung saja dia tidak melihat sinar amarah di mata Lian Chu. Hanya mati yang setengah usil, setengah penasaran, dan setengah tak mau kalah dan mengalah darinya. Dia sudah cukup mengenal diri dan keadaan Tio Lian Chu dan kenyataan itu cukup melegakan hatinya. Bukan karena Lian Chu tersinggung, tetapi karena ingin dipuji dan ingin membuktikan diri sendiri. Karena itu dia pun berkata dengan penang dan dalam suara yang rendah sambil bersiap atau menyiapkan dirinya. Jika memang engkau senang demikian, mari silahkan sumui. Tapi ingat, kita sudah bersepakah untuk membantu Tian Liong Kho Ai Hiap guna menemukan Kuan Kim Chu Heng Teh dan sekaligus kedua nona yang dikawalnya itu. Karenanya, cukup dalam 50 jurus saja, setelah itu kita pergi. Hihihi, bertarung dan berlatih dalam 50 jurus itu pun sudah lebih dari cukup bagi kita berdua untuk saling menyelami dan selain mengetahui kemajuan ataupun kemunduran masing-masing suheng, awas. Tanda petik. Tajuknya memang hanya sekedar latih tanding belaka, tetapi faktanya betapa amat sangat seru pertarungan keduanya. Memang benar, sejatinya seorang Hong Yan memiliki tingkat kedewasaan yang lebih, tetapi ketika menyebut latih tanding, maka seorang Hong Yan tidak mungkin membiarkan nama perguruannya mengalami jatuh merek. Hanya karena ingin mengalah dan memuaskan kepenasaran Lian Chu atas hasil latihan mereka. Selain itu, dia sendiri pun ingin tahu sejelasnya, hingga simana gerangan tingkat kemajuan mereka setelah sebulan menyekat diri. Itulah sebabnya dua gaya mereka. Kembali beradu, gaya tenang, kokoh, mantap dan bertenaga, melawan variasi serangan lewat jurus-jurus serangan yang teramat hebat, dinamis dan kreatif. Gaya mantap dan kokoh bertenaga Hong Yan yang mewakili gaya Siao Lim Sia atau perguruan Buddha, melawan gaya dinamis penuh variasi dari perguruan Hoa San Pei. Jelas seru. Perbedaan itu menjadi semakin jelas setelah pertarungan mereka memasuki jurus-jurus kedua puluhan. Manakala seorang Tio Lian Chu mulai menghamburan jurus-jurus rahasia dan amat berbahaya dari hasanah ilmu pusaka perguruannya, Hoa San Pei. Tetapi sebetapa berbahaya dan sehebat apapun rangkaian ilmu mujijat yang dilontarkan seorang Tio Lian Chu, mulai dari ilmu pukulan Jit Guatit Siang Kun, pukulan matahari dan rembulan satu garis, ilmu Leng Man Sip Pet Pian, 18 curus ilmu silat kerasakti, bahkan hingga ilmu Sam Im Chi yang warisan Bua In Sin Leong hingga andalan Tian Hoa Tosu ilmu Hang Nen Pet Jiao, ilmu delapan cengkeraman angin dan mega, tetap tak sanggup mengalahkan atau bahkan menempatkan Hong Yan dalam keadaan terdesak. Apalagi kalah. Keunggulan Hong Yan dalam Pou Tei E Pwe Epsian Sinkang dan ilmu langkah Tian Leong Pet Pian, naga langit berubah delapan kali, membuatnya mampu bertahan dan menyerang dengan tidak kurang bahayanya. Bahkan pun ketika Tio Lian Chu dengan menggunakan rangkaian ilmu pedang Hoan Ki Bun Kiam Hoat, ilmu pedang Sungsang Balik, dan ditopang oleh pedang Toa Hang Kiam, pedang angin badai, dikombinasikan lagi dengan ilmu mujijat Tiang Kun Sip Tok An Kim, tetap saja Lian Chu tidak beroleh apa-apa. Mereka masih tetap saling serang, saling bertahan dengan ketat, sulit untuk mendapatkan peluang mendesak lawan. Padahal, selama 40 jurus, Hong Yan lebih banyak ataupun lebih sering bertahan dan menahan diri dan emosinya. Hanya sesekali dia keluar untuk menyerang guna membuyarkan serangan Lian Chu yang membadai dan semakin membahayakan. Hal itu bukannya tidak disadari oleh Tio Lian Chu, tetapi dia juga beri yakinan bahwa jika memang Hong Yan menyerang secara serius, dia memiliki bekal memadai untuk bertahan dan tidak sampai terkalahkan. Dan memang, yang akhirnya membuat Hong Yan bertahan penuh adalah ketika pedang pusaka angin dan badai ikut masuk dalam pertarungan mereka. Mulailah Hong Yan lebih banyak-banyak bertahan dan hanya sekali berbanding sepuluh menyerang balik. Tetapi meskipun sedikit terdesak dan dicecar Tio Lian Chu selama kurang lebih lima jurus, Hong Yan tidak benar-benar dalam keadaan terdesak hebat. Karena ilmu langkah mujijat membuatnya mampu bertahan dan sesekali dengan tepat. Mengganggu dan menggagalkan serangan Lian Chu. Keadaan ini berlangsung hingga lima jurus dan membuat Lian Chu penasaran. HMMM, sayang belum ku kuasai juga jurus pamungkas itu. Desis Tio Lian Chu merasa penasaran meskipun masih dapat ditahannya. Dicecarnya kembali Hong Yan dengan pedang pusakannya, tetapi pada lima jurus terakhir, entah bagaimana Hong Yan menjadi lebih berani. Bahkan lengannya pun secara perlahan mulai tertutup kabut tawan putih pekat meski tipis saja, dan dengan begitu, dia tidak lagi begitu khawatir untuk melawan pedang pusaka. Meskipun juga, Hong Yan masih tidak berani untuk menerima dengan lengan kosong secara langsung serangan pedang pusaka itu. Tidak salah lagi, Hong Yan kini sedang memainkan salah satu ilmu wasiat dari suhonya Bute E. Hwesho yang bernama Pek In Ho Atsut, ilmu sihirawan putih. Sebuah ilmu mujijat yang sungguh hebat dalam tingkat tertentu bakalan memiliki kemampuan dalam menandingi senjata tajam dengan tangan kosong belaka. Dan dengan kombinasi ilmu-ilmu mujijat itu, pada akhirnya Hong Yan mampu menandingi dan berlatih melakukan perlawanan secara amat ketat, seru serta juga imbang. Sebetulnya keadaan seimbang tidak sesederhana dalam mengatakan dan sekaligus menggambarkannya. Karena sesungguhnya prosesnya sangatlah menegangkan dan amat membahayakan masing-masing Tio Lian Chu maupun Hong Yan di pihak lain. Hong Yan sendiri sangatlah sadar dengan apa yang sedang melilit mereka berdua, tetapi untungnya dia memiliki ilmu yang mampu menandingi kemampuan sumoinya yang semakin hebat itu. Karenanya pada ujungnya, persis jurus yang kelima puluh, Hong Yan pada akhirnya membentak dengan suara penuh wibawa, seperti terkandung auman sihir di sana. Cukup sumoi. Tanda petik. Bentakan yang mengandung suara auman singa itu cukup ampuh dan membuat Tio Lian Chu mampu menemukan dan akhirnya menahan diri. Hingga kemudian dia pun menghentikan serangannya, menarik nafas panjang dan kemudian berkata kepada Hong Yan dengan suara sedikit menyesal. Su Heng, kita berdua memang sudah maju teramat jauh, tetapi sejauh dan setinggi itu pun kemajuan kita, tetap tidak ada seorang di antara kita yang dapat mengalahkan seorang dengan yang lain. Kemungkinan besar si Yesu Chi sendiri pun keadaannya tak akan jauh berbeda dengan kita berdua. Ada pengakuan kehebatan mereka berdua, meski juga ada sedikit penyesalan terkandung dalam nada suara itu karena dia, Tio Lian Chu, Chi Yang Bu Jin termuda Hoa San Pei saat ini, tetap saja tidak mampu untuk mengalahkan seorang Hong Yan. Sebenarnya bukan maksud Tio Lian Chu mengalahkan Hong Yan dan kemudian menyombongkan dirinya, hanya ego dan sejenis kebanggaan diri karena betapapun diakini adalah Chi Yang Bu Jin Hoa San Pei. Tapi fakta itu tidaklah merusak emosi dan mental Tio Lian Chu, juga tidak membuatnya terganggu dan merasa dendam dengan Hong Yan dan juga Sialanin. Tidak. Dia tetap mampu menerima kenyataan itu karena dia pun paham bahwa Hong Yan dan juga Sialanin memang memiliki guru yang sama hebat dengan gurunya sendiri. Engkau benar Sumui, kemajuan kita memang luar biasa, tetapi tetap saja apa yang kita capai sekarang ini adalah ciptaan tiga orang Suhu dan Subo kita pada masa lalu. Tentu saja sulit bagi kita untuk saling mengalahkan dan jika dipaksakan engkau mungkin akan dapat mengalahkanku atau siya suci, tetapi engkau juga tentu sadar bahwa engkau sendiri atau juga siya suci, tidak akan mungkin keluar dari arena dengan tidak membawa luka yang amat parah dan sangat mungkin tidak tersembuhkan. Berkata Hong Yan yang sebetulnya menyembunyikan fakta. Bahwa keunggulannya dalam kekuatan Iwakang menjadi lebih signifikan dewasa ini. Tetapi, ini pun sangat boleh jadi terutama setelah dia menemukan fakta betapa ilmu langkah mujijat titipan Suhengnya, membawa pengaruh yang luar biasa. Jika dia mau, dia bisa saja menang melawan seorang Tio Lian Chu, tetapi meskipun begitu, dia juga masih tetap sadar bahwa dia harus melakukan itu dengan juga bakal mengalami terluka parah, bahkan mungkin kematian karenanya. Kesadaran itulah yang membuat Hong Yan tetap menjaga dirinya, menjaga kewarasannya dan juga tidak membiarkan dirinya tenggelam dalam persaingan mereka bertiga. Ah cek, engkau benar Suheng. Tetapi sudahlah, bagaimanapun juga, senang bisa mengukur kemampuan setelah berlatih serius selama lebih sebulan terakhir ini. Sekarang, adalah jauh lebih baik kita segera melanjutkan rencana yang semula Suheng. Kita pergi membantu untuk menemukan Kuan Kim Chu dan kedua anak gadis yang dikawalnya itu. Aceh benar, memang lebih baik demikian Tio Sumui. Toh untuk menemukan Tian Liyong Kuai Hiap akan bakalan memakan waktu panjang, karenanya, lebih baik kita yang mencoba menemukan mereka. Baik, ayolah. Setelah melakukan latihan yang sebenarnya risikan bagi mereka berdua, Tio Lian Chu dan Hong Yan kini memastikan diri untuk melanjutkan perjalanan. Keduanya pun bersepakat untuk menggantikan Tian Liyong Kuai Hiap untuk berusaha menemukan dan membebaskan Kuan Kim Chu, Ne Dien dan Oaye Bwee. Kunon, ketiganya justru menghilang dalam perjalanan pulang kembali ke rumah keluarga Oaye Bwee dan hingga saat itu, belum lagi ketahuan. Tetapi, penyelidikan para anggota Kaipang menemukan titik terang yang sudah dijelaskan kepada mereka berdua, dan karena itu, untuk menghemat waktu, mereka berdua akhirnya memutuskan menggantikan Tian Liyong Kuai Hiap. Mereka kini menuju tempat yang dijelaskan oleh anggota Kaipang sebagai tempat di mana Kuan Kim Chu bertiga ditawan. Sementara itu, kabar pembantaian di benteng keluarga Ho dan sekaligus juga berita kematian Ho Sin Kok, Beng Chu Tiong Goan sebelumnya, dengan amat cepat meluas. Hal yang sudah dapat ditebak sejak awalnya oleh Hong Yan dan Tio Lian Chu jika mengingat ketokohan dan popularitas seorang Ho Sin Kok pada masa hidupnya. Dan seperti yang sudah dapat diperkirakan, peristiwa itu membangkitkan kemarahan meluas di kalangan para. Pendekar karena memang tokoh tua itu memiliki relasi yang luas. Dengan kawan-kawannya dari dunia persilatan Tiong Goan. Bahkan, dia pun sangat sering dimintai pertolongan pihak kerajaan berkaitan dengan tingkah dan perbuatan kaum rimba persilatan yang dirasa rada mengganggu jalannya roda pemerintahan. Karenanya, berita pembunuhan yang amat mengejutkan tersebut betul-betul menimbulkan gejolak. Nama dan darah Tian Liong Ko Ai Hia pun disebut-sebut hal-hal untuk ditumpahkan. Tetapi dalam waktu beberapa hari saja, ternyata persoalan yang menimpa benteng keluarga Ho dan kebinasa Ahu Sin Kok, secara nyaris bersamaan juga dialami oleh Ho Ah San Pei serta dua perguruan silat lainnya. Meski dua perguruan lain yang disebut tidaklah begitu dikenal orang, tetapi mereka memiliki cukup banyak anggota. Sehingga pembunuhan di sana, jelas adalah pembunuhan masal karena sampai sekitar 300 nyawa anak murid mereka bahkan mungkin lebih melayang. Dan kedua perguruan itu adalah Pek Ho Pei, perguruan harimau putih, di dekat daerah Chin Ling San, serta Hui Hang Pei, perkumpulan burung hang terbang, yang berjarak sekitar setengah hari perjalanan berkuda ke arah timur dari benteng keluarga Ho. Kedua perguruan yang disebut terakhir mengalami pembantaian sadis hingga boleh dikatakan punah karena selain markas. Besarnya dibakar habis, juga semua anak muridnya terbunuh. Tetapi, entah bagaimana, tidaklah ditemukan jejak-jejak Butek Seng Pei di kedua perguruan yang dibantai tersebut. Sementara pihak Hoasan Pei, entah mengapa tidak tersebar adanya pembunuhan dan pembantaian terjadi di sana, padahal ada ratusan anak murid di Hoasan yang tinggal dan hidup di gunung Hoasan di sana. Ternyata, markas besar Hoasan Pei di pegunungan Hoapan ketika didatangi musuh, justru sudah dalam keadaan yang kosong melompong. Dan menemukan kondisi yang demikian, pentolan dari pihak musuh pada akhirnya memutuskan untuk memberi perintah membakar gedung-gedung yang berada di sana. Kerugian pihak Hoasan untungnya hanya itu, apalagi karena gedung yang dibakar sudah dikosongkan dan tidak dijumpai adanya makhluk hidup serta harta pusaka Hoasan Pei sedikitpun. Tetapi, begitu pun, berita tentang diserbunya Hoasan Pei tetap membuat banyak orang terhenyak, kaget dan sadar bahwa musuh benar-benar serius membantai perguruan lain. Hal yang pada satu sisi menghadirkan rasa seram, tetapi pada sisi lainnya mendatangkan amarah yang membakar orang untuk segera melakukan serangan balasan. Ketika Tio Lian Chu mendengar kabar tersebut, dia tersentak kaget sekaligus senang. Dia dapat menduga, tentu suhunya, para supeknya serta tentunya para suhengnya telah memutuskan untuk mengungsikan semua anak murid mereka terlebih dahulu karena sadar bahwa Hoasan bakalan menjadi target atau sasaran musuh. Inilah hal yang menyenangkannya. Tetapi, yang membuatnya marah adalah kebanggaan Hoasan Pei yang ternoda oleh terjangan musuh yang sampai membakar gedung-gedung di Hoasan itu. Pada awalnya Tio Lian Chu berpikir akan kembali ke Hoasan terlebih dahulu, tetapi ketika diberitahu kemudian dan menerima kabar lanjutan bahwa semua tokoh Hoasan Pei sudah pada turun gunung, maka akhirnya dia pun membatalkan niatnya itu. Dia memutuskan untuk menubuh saja para suhengnya menjelang pertemuan besar untuk menyerang markas Butek Seng Pei. Maka dengan perasaan campur aduk, Hong Yan dan terutama Tio Lian Chu lanjut untuk mengerjakan tugas yang mestinya dikerjakan Tian Liyong Ko Aih Yap. Dengan terus disabar-sabarkan oleh Hong Yan, pada akhirnya Tio Lian Chu dapat menerima kenyataan itu dan kini mengalihkan rasa marahnya ke para penculik. Kesanalah keduanya sedang menuju. Ada dua hal yang terjadi kemudian. Pertama, Sialan In yang juga bertemu dengan anggota-anggota Kaipang Utusan Teg Ui Sinkai untuk menjumpai Tian Liyong Ko Aih Yap, bergegas dengan menggunakan Sintiau untuk menangani urusan yang ingin disampaikan Pang Chu Kaipang itu kepada Tian Liyong Ko Aih Yap. Dia sengaja tidak menunggu Tian Liyong Ko Aih Yap dan bersama mengerjakannya, dan ini semata karena urusan yang sebenarnya sepele, tetapi penting bagi tokoh-tokoh dunia persilatan. Sialan In merasa bahwa dia mestinya diperlakukan sama dengan Tian Liyong Ko Aih Yap karena merasa tidak kurang lihai dan tidak kurang hebat dibandingkan tokoh itu. Dan karena itu, tanpa menunggu Ko Aiji atau Tian Liyong Ko Aih Yap bergerak, dia sudah mengajukan dirinya dan bahkan memutuskan dirinya untuk melakukan tugas yang ingin dimintakan Teg Ui Sinkai untuk ditangani tokoh aneh itu. Sialan In memang tetap mengijankan anggota Kaipang itu menemui Tian Liyong Ko Aih Yap karena pasti ada urusan lain yang mau disampaikan, tetapi dengan pesan bahwa dia sudah turun tangan lebih dahulu untuk menanganinya. Lagi pula, tokoh petunjuk kemana sebaiknya mencari dan siapa yang harus ditemui guna menangani urusan itu, sudah amat jelas disampaikan oleh para anggota Kaipang yang saat itu bertugas menyampaikan berita. Sementara Ko Aiji, begitu mengetahui bahwa Sialan In sudah berangkat duluan, dan menyadari bahwa gadis itu tak mungkin dia kejar karena mengendarai Sintiau, pada akhirnya memilih untuk memeriksa urusan lain. Urusan yang dimaksud bisa diakerjakan dalam perjalanan menuju Tian Chong San dalam dugaan dan juga perkiraannya, menggunakan kuda, akan membutuhkan waktu sekitar 10 hari untuk sampai ke Tian Chong San tetapi jika berjalan kaki, membutuhkan waktu sampai sebulan baru bisa tiba di tempat perguruan Su Heng ketujuhnya. Karena itu, dia pun berinisiatif menemui Toa Su Hengnya untuk memberitahu ada hal yang masih harus ditanganinya terlebih dahulu. Toa Su Heng, mohon ijan untuk menengahi persoalan antara perguruan Hang Lui Bun bersama pahlawan bangsa Persia melawan Bu Eng Ho Kho Kiat, si Rase tanpa bayangan, dan murid tunggalnya Tian Chun Tui Hang, malaikat langit pengejar angin, Kak Tian Ho. Kita membutuhkan bantuan sahabat-sahabat dari Hang Lui Bun yang gagah dan juga sahabat-sahabat dari Persia untuk menggempur Butek Seng Pei yang banyak memiliki tokoh-tokoh sakti dari kalangan aliran hitam. Karena itu, Xiao Teh berkehendak mendahului Toa Su Heng dan rombongan untuk menyelesaikan pertikaian mereka. Aceh, kawan-kawanmu yang misterius itu dan tokoh aneh si Rase tanpa bayangan yang sama aneh dan misteriusnya dengan Insu. HMMM, dari kisahmu, rasanya Su Hengmu sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa engkau akan dapat menyelesaikannya. Dan bisa bermakna atau menjadi hal penting bagi perjuangan Sam Su Hengmu dan perjuangan kita semua nantinya. Baik, engkau boleh berangkat terlebih dahulu, rombongan saudara seperguruanmu akan menyusul besok hari dan yakinlah, kami semua akan tiba tepat waktu di sana kelak. Tetapi, harap dicamkan, engkau kuperintahkan untuk bertemu dengan kami semua persis sebulan ke depan di Tian Chong San karena sesungguhnya, nyaris semua urusan yang kita sedang kerjakan ini bukan hanya diminta Sam Su Teh, tetapi juga oleh Insu. Sudah pasti Toa Su Heng, Xiao Teh akan berada di Tian Chong San persis sebulan dihitung sebelum gerakan menyerang lawan. HMM, baiklah. Tetapi, minta izinlah juga kepada para Su Hengmu yang lain, terutama kepada kedua sucimu itu. Entah mengapa mereka kini punya hal lain yang menjadi bahan perebutan dan pertengkaran. Mereka berdua berebut untuk ikut menentukan dan mengurus masa depanmu, dan akhir-akhirnya meski sudah punya. Cucu dan sudah jadi Niko Wipin tetap selalu berdebat tidak keruan. Baik Toa Su Heng. Oh ya, dan satu hal lagi, apakah engkau membutuhkan bantuan Xiang Ji menemani perjalananmu menuju Tian Chong San? Tanya Ji Tian Xin Sian. Menarik juga Toa Su Heng, tetapi dapatkah mereka menyusulku sehari kemudian dan kutunggu di daerah Hok Busan saja. Karena dugaanku, mereka mengarah ke sana dan amat mungkin si Rase tanpa bayangan bakalan memergoki mereka di daerah tersebut. Perjalanan dari tempat si Rase tanpa bayangan ke Hok Busan memakan waktu sehari penuh, maka jika memang Xiao Te berangkat saat ini, maka akan berjarak satu hari dari kuas yang jika dia menyusul. Rasanya cukup waktu itu untuk menyelesaikan pertikaian antara mereka, sisanya tinggal perjalanan menuju Tian Chong San saja. Baiklah, Toa Su Hengmu menyetujui saja tetapi, perkara kuah. Xiang menyusulmu biar diputuskan besok saja baiklah Toa Su Heng. Dan begitulah, Ko Aiji kemudian meminta diri dari tempat tinggal Toa Su Hengnya Ji Tian Xin Sian, Dewa Sakti Ji Tian, Pek Chiuping yang bernama Leong Tem Hou Siat, Gua Naga dan Sarang Harimau. Tentu saja dia pun minta izin untuk berjalan terlebih dahulu dari keempat saudara seperguruannya yang lain dan juga sekaligus memberi janjinya bahwa dia pasti akan datang menemui mereka sebulan ke depan di Tian Chong San dan pagi itu, setelah sehari semalam melakukan perjalanan tanpa henti-hentinya, Ko Aiji yang sudah kembali mengenakan kostum Tian Leong Ko Aihiap meski tahu bahwa saat itu namanya sedang dibusukan orang, sudah berada di daerah Hok Busan sejauh meta memandang adalah hamparan hutan dan pepohonan belaka, dan repotnya, dia sedikit pun kurang paham bagaimana bisa menemukan kawan-kawan Hang Lui Bun dan juga kawan-kawan pahlawan bangsa Persia di daerah itu. Yang pasti, dari mulut si Rase Tanpa Bayangan, dia beroleh gambaran bahwa sahabat-sahabatnya itu akan menuju Hok Busan dan dia, si Rase Tanpa Bayangan kelak akan memburu mereka semua sampai ke sana. Tetapi, saat ini tentunya si Rase Tanpa Bayangan masih sedang sibuk untuk mengurus kondisi Kat Tian Ho yang meski sudah membaik, tetapi masih butuh perawatan. Dia harus berusaha bertemu kawan-kawannya itu terlebih dahulu. Sudah setengah harian Ko Aiji berusaha menyusuri pelosok gunung Hok Busan, terutama mulai dari arah selatan karena memang dari sana lah arah gua milik si Rase Tanpa Bayangan. Meskipun demikian, tetapi tidak ada satupun orang yang ditemuinya, semuanya serba sepi dan tidak ada tanda-tanda adanya orang melintas. Karena itu, menjelang malam, Ko Aiji akhirnya memutuskan untuk bermalam di hutan dan karena memang sedang kelaparan, dia berburu dan kemudian membakar hasil buruannya untuk makan malamnya. Setelah itu, sebagaimana kebiasaannya, sepanjang malam Ko Aiji tenggelam dalam berpikir dan merenung atas banyak hal yang ditemukannya. Bertemu dengan semua suheng-suhengnya, bertemu dengan si Rase Tanpa Bayangan tokoh mujijat seangkatan gurunya, berjalan dengan si Elan In yang semakin dicintainya, dan namanya yang sedang difitnah orang. Meski untuk urusan difitnah orang dia tidak merasa gelisah karena banyak orang yang tahu dia sedang berada di mana pada saat itu.